kemudian, nah solusinya seperti apa teman-teman, untuk masalah kasus yang SPDA-nya jempol terus nah, yang belum teman-teman cek adalah di bagian sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya Sofianroni pada video kali ini teman-teman saya mau sharing lagi ke teman-teman disini saya ada servisan speaker simbada bukan merek simbada cuman yang punya bas 1-2 pokal itu disini saya kayak bedah kasus gitu ya, tapi disini sudah jadi kerusakannya adalah di pokalnya itu di speaker pokalnya, IC-TDA-nya itu jempol terus teman-teman nah, buat teman-teman supaya tidak banyak memakan IC, supaya tidak banyak makan biaya itu ada penyebab yang membuat IC-TDA tersebut jebol jebol terus seperti apa yang saya lakukan untuk melakukan penanganannya ini ada beberapa komponen yang perlu teman-teman cek dan lain-lainnya juga ya dan langsung saja teman-teman simak video berikut ini buat teman-teman yang belum subscribe silahkan bantu subscribe, like, dan share terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara mensubscribe, like, and share dan oke teman-teman jadi ini speaker yang saya maksud ya saya gak tahu mereknya apa yang penting seperti ini depannya kotor ya karena ini memang barang lama yang saya coba bongkar-bongkar dan coba saya perbaiki barang-barang gudang lah istilahnya dan itu vokal juga vokal bukan vokal aslinya tetapi kasusnya sama ya seperti yang saya bilang tadi itu jadi di bagian vokalnya itu IC TDA-nya jebol terus teman-teman bentar dulu ini coba saya turunkan kameranya nah disini teman-teman bisa lihat saya cuma pasang satu dulu ya karena saya cuma ada stok saya cuma ada stok ini saja cuma belum saya beli kemudian solusinya seperti apa teman-teman untuk masalah kasus yang IC TDA-nya jebol terus nah yang perlu teman-teman cek adalah di bagian di bagian resistor ada namanya resistor feedback resistor feedback itu letaknya ada di bagian output teman-teman cari output dari IC ini atau jalur speakernya nanti ada resistor yang mengarah ke ke inputan ya kalau disini itu letaknya dimana letaknya itu ada disini ini dari output ya menuju kesini jalurnya nah terus ada disini ada resistor kesini ke ke bagian sini ya nah kalau kita lihat disini dia ada resistor yang ini kelihatan gak ya kelihatannya yang ini teman-teman oke teman-teman bisa lihat disana yang merah ini itu teman-teman cek aja resistor-resistor yang disana jika terjadi IC TDA jebol terus resistor feedbacknya ya dan ini sudah jadi teman-teman ya kalau kita coba colok listrik ini bisa kita coba tes ya nah ini sudah bunyi ya itu bunyi teman-teman ini kita coba tes kasih musik teman-teman nah ini kalau saya tidak berani lama-lama karena takutnya nanti copyright ya takutnya nanti saya kena copyright jadi mungkin sekian dulu teman-teman sekian dari saya terima kasih nanti kita akan coba sharing lagi terkait dengan kerusakan-kerusakan yang lainnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching guys oke teman-teman segitu dulu dari saya terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai dan thanks for watching guys oke ini ini juga ini ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton